Tapi masih ada beratama, Alhamdulillah 5 pemain kunci timnas Indonesia untuk kembali beku Kura Sao di leg kedua Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Kura Sao dalam uji coba internasional FIFA Match Day September 2022 Duel bakal dihelat di Stadion Pakansari pada selasa tanggal 27 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia punya modal positif setelah menang atas Kura Sao pada pertemuan pertama di Bandung Skuad Garuda mampu menaklukkan La Familia Azul dengan skor 3-2 Pada pertemuan pertama, ada sejumlah pemain yang tampil menonjol dan menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia Mereka berpotensi kembali diandalkan Sim Taeyong untuk meladeni Kura Sao Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang bisa kembali menjadi mimpi buruk bagi Kura Sao di Stadion Pakansari, Cibinong Yang pertama adalah Pratama Arhan Pratama Arhan punya pengaruh cukup besar dibalik kemenangan timnas Indonesia vs Kura Sao pada leg pertama Dia menyumbang dua asis untuk gol Fahruddin Arianto dan Dimas Derajat Pemain yang diplot sebagai wingback kiri oleh Sim Taeyong tersebut memang rajin membantu serangan Dia juga punya kelebihan dalam throw-in yang kerap jadi senjata timnas Indonesia Back Tokyo Verde tersebut juga punya statistik mentereng dalam aksi bertahan Dia membukukan dua intercept dan empat clearance dalam duel timnas Indonesia vs Kura Sao pada pertemuan pertama Yang kedua adalah Fahruddin Arianto Di sektor pertahanan, ada Fahruddin Arianto yang punya kontribusi cukup besar dibalik kemenangan timnas Indonesia vs Kura Sao di pertemuan pertama Dia menyumbang satu gol untuk skuad Garuda Fahruddin memang punya postur di atas rata-rata pemain Indonesia lainnya Sehingga, dia kerap menjadi senjata ketika skuad Garuda mendapatkan set-piece, terutama sepak pojok Fahruddin juga cukup kuat dalam duel udara maupun satu lawan satu Sehingga, back asal Klaten, Jawa Tengah itu kerap disegani penyerang lawan Yang ketiga adalah Mark Klok Gelandang naturalisasi asal Belanda, Mark Antony Klok punya peran yang sangat penting di lini tengah timnas Indonesia Dia bisa menjadi penyeimbang dalam bertahan maupun menyerang Pada pertemuan pertama kontra Kura Sao, Mark Klok mengkreasikan satu peluang dan menyumbang satu gol untuk timnas Indonesia Dia juga membukukan 27 umpan sukses Mark Klok juga bagus dalam membantu pertahanan timnas Indonesia Tiga tackle sukses dan dua intercept dibukukan oleh Gelandang Persib Bandung itu Yang keempat adalah Jakob Sayuri Diplot sebagai wingback kanan oleh Sinta Eyong Jakob Sayuri mencatatkan statistik yang mentereng dalam duel kontra Kura Sao Dia sering keluar menyerang dan merepotkan lawan Meski tak menyumbang gol dan asis, Jakob Sayuri menciptakan dua peluang kontra Kura Sao Dia juga menebar ancaman dengan melepaskan dua tembakan on target Sementara dalam bertahan, Jakob Sayuri mencatatkan satu tackle sukses dan satu sapuan Pemain PSM Makassar itu layak kembali diberi kesempatan Yang kelima adalah Dimas Derajat Bermain sebagai nomor 9 timnas Indonesia, Dimas Derajat mampu menyumbang gol ke gawang Kura Sao Dia juga aktor dibalik gol pertama skuad Garuda yang dicetak Mark Anthony Klok Sepanjang pertandingan, Dimas Derajat juga mengkreasikan dua peluang Termasuk yang berbuah gol ketiga timnas Indonesia Pemain Persikabo 1973 itu melepaskan total dua tembakan Dengan statistik tersebut, Dimas Derajat berpotensi kembali diturunkan sebagai starter Apakah timnas Indonesia bisa kembali membekuk timnas Kura Sao di leg kedua? Menurut kalian gimana? Coba komen? Terus pantau channel kami Garuda Aktif Dan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton!